Jadi teman-teman dalam hal pengenalan usia itu tidak mutlak pada satu tanda ya Apabila diparuhnya sudah, tanda-tandanya sudah mulai hilang Bisa lari ke kakinya, apabila kakinya sudah mulai kita ragukan, bisa ke Halo teman-teman petanak burung lopet, jumpa lagi di channel saya Jejak Forester 21 Dan hari ini kita akan mencari tahu perbedaan antara lopet, paut atau baligu Dengan yang dewasa ya, supaya kita tidak salah pilih Nah ini teman-teman semuanya, di depan kita ini ada burung lopet Yang ini dewasa ya, dua ekor ini dan ini masih campuran nih Sekitar 2 bulan setengah, 3 bulan sampai 4 bulan ada di sini Dan di sini kita baru panen kemarin, ini di bawah 2 bulan setengah, sekitar 2 bulanan ya Ini paut betul nih, baru kita panen kemarin Termasuk ada simangsi di situ ya, di dalamnya Oke, nah ini dia ya Kita akan cari perbedaan antara paut atau baligu dengan dewasa ya, dengan mudah Nah inilah penampakannya ya Tapi sebelum saya jelaskan dulu, biasanya ya Pentingnya mengetahui perbedaan antara lopet yang masih paut atau baligu Ya, bawah 5 bulan dengan yang sudah dewasa itu untuk tujuan kita dalam Beternak ya, jangan sampai keinginan kita untuk beternak pada saat kita beli Yang kita beli itu malah baligu ya, di bawah 5 bulan Sehingga pada saat kita ingin proses produksinya cepat ya, terkendala dengan usia ya Atau ketika kita ingin burung lopet yang baru kita beli tersebut Segera kawin, tetapi umurnya masih di bawah usia dewasa Artinya kita menunggu lebih lama lagi, proses waktunya lagi untuk menunggu mereka siap untuk kawin Selain untuk tujuan ternak ya, pentingnya mengetahui usia burung lopet itu Ya, dia masuk dewasa atau baligu itu atau paut itu untuk tujuan ikut perlombaan ya Karena ada kelas baligu di bawah 5 bulan Ya, kita tidak bisa mengikuti ya, dewasa ke dalam kelas baligu Atau kelas yang masih di bawah 5 bulan Jadi disitu sangat penting sekali dalam hal kelas burung yang kita lombakan ya Terutama usianya Jadi, pentingnya disini untuk kita mengetahui usia burung lopet Ya, dengan perbedaan yang akan saya sampaikan berikut ini ya Ini banyak sampelnya nih Ya, jadi teman-teman bisa mengetahuinya ya Cuma yang dewasa, cuma ada 2 paru putih dan paru merah Nah, ini disini ya Kita langsung saja cek ya perbedaan dari lopet paut atau baligu dengan dewasa Oke, teman-teman kita ambil sampel pertama paru merah ya Pasco ini Oke, nah sudah kita tangkap Oke, teman-teman ini ya baligu atau paut ya Bawah 5 bulan Baru kita panen Ini usianya sekitar 2 bulan ya Jadi ini baru kita panen Nah, teman-teman bisa lihat ya Kita mulai dari bentuk paruh Ya, burung lopet paut atau yang di bawah 5 bulan ya baligu Ya, bentuk paruhnya seperti ini Ya, teman-teman bisa lihat ya merahnya seperti ini Merah muda ya Ini Dan bentuknya masih mulus ya Paruhnya seperti ini Kemudian Biasanya Ada kumisnya ya Maksudnya ada Semacam bercak warna hitam di paruhnya Tetapi ini tidak ada ya Ini hanya Terlihat Warna paruhnya Merah muda saja Jadi tidak ada noda hitam di paruhnya Biasanya Di bawah 5 bulan itu Terutama 4 bulan ke bawah Itu ada semacam Kumisnya Biasanya di pangkal-pangkalnya itu ada hitam Bercak-bercak hitamnya Nanti saya akan kasih contoh ya Ke teman-teman Nah, kemudian untuk kaki ya Kaki Biasanya Yang baligu itu ada totol hitamnya Tuh, teman-teman bisa lihat ya Ada bercak-bercak hitam Ya Tuh, ada totol hitamnya seperti ini Nih Ya Itu tandanya baligu ya Di bawah 5 bulan Biasanya masih ada Tuh Teman-teman bisa lihat ya Tuh, ada hitam-hitamnya itu Totol-totolannya itu Kemudian untuk Kacamatanya Sangat tipis sekali Berbeda dengan duasa Ya Masih kencang Kacamata yang baligu Oke, kita ganti modelnya Dengan Josan itu ya Paruh merah juga Ya Supaya lebih jelas lagi Nah, ini model kedua ya Ini umur sekitar 3 bulan ke bawah Ya Masih baligu Ya Untuk paruh sudah mulai Merahnya Sudah mulai merona Seperti ini Ya Namun masih belum pekat Ya Bisa lihat paruhnya Noda hitam atau kumis Di pangkalnya itu Sudah mulai hilang Ya Namun masih terlihat Ya Apabila saya dekatkan Masih ada sedikit ya Nah Suara hitam-hitamnya Masih segaris Kecil-kecil itu Itu tandanya Dia masih baligu Nah, ini dengan jelas ya Kaki baligu Ya Di bawah 5 bulan Ini sekitar umur 3 bulan ya Sudah Kelihatan Total-total hitamnya itu ya Ini menandakan bahwa Burung lopetnya belum dewasa Ya Masih usianya di bawah 5 bulan Dan yang saya pegang ini Umurnya di bawah 3 bulan ya Nanti kalau dia dewasa Ya Total-total hitam ini akan hilang Biasanya di atas Usia 5 bulan Sudah mulai hilang Nah, tetapi apabila teman-teman Menemukan hal seperti ini Sudah hilang Bercak hitam di paruhnya itu ya Kembali ke kakinya ini tadi ya Yang bercaknya hitam Nah, seperti ini Ya Jadi teman-teman Dalam hal pengenalan Usia itu Tidak mutlak pada satu Tanda ya Apabila di paruhnya sudah Tanda-tandanya sudah mulai hilang Bisa lari ke kakinya Bila kakinya sudah mulai Kita ragukan Bisa ke Klepnya Kacamatanya Ini masih kencang nih ya Terlihat Ini Masih kencang ya Masih tipis Apabila dia sudah dewasa Maka putihnya akan Nampak sekali Dan semakin tebal ya Oke, kita ambil yang itu ya Itu si Mangsi Umurnya sekitar 2 bulan setengah Si Mangsi sekarang Ini ya teman-teman ya Ini juga Paut ya Balibu Ini si Mangsi ya Ini si Mangsi Apabila teman-teman Masih ingat Ini usianya sekitar 2 bulan setengah Kita lihat dari paruhnya Nah ini ya Dari atas Sudah mulai Ada perubahan di paruh Ya Dari pangkal Dia akan turun ke bawah itu Ya semakin Usianya semakin Dewasa Maka akan hilang Ini teman-teman bisa lihat nih Di usia 2 bulan setengah aja Ya si Mangsi ini sudah Paruhnya sudah mulai Ada perubahan ya Berbeda dengan yang pertama tadi Dan teman-teman bisa lihat ya Ada noda hitam Tuh Di paruhnya Nah itu ya Yang hitam itu Itu lama-lama juga akan hilang Seiringnya waksu Ya Nah ini Nanti dia akan semakin Ke ujung pangkalnya ini Akan semakin putih-putih Akhirnya Hilang Menjadi putih gading Dan di kacamatanya itu Masih tipis ya Teman-teman bisa lihat Berbeda dan dewasa Nanti saya tunjukkan Yang dewasa kacamatanya Nah itu Kacamatanya yang kaut Seperti ini Yang dewasa Kita lihat nanti Nah ini kemudian Di kaki Yang tidak bisa Dipungkiri lagi Totolan hitamnya Banyak sekali Walaupun Paruhnya sudah mulai Ada perubahan Ya Ini Saya maaf ya Si Mangsi ya Ya ini kakinya ya Totolan hitamnya jelas sekali Ini si Mangsi ini Ini menandakan dia Masih di bawah Tiga bulanan ya Seperti ini Apabila dia sudah Masuk di usia Empat bulanan Maka sudah mulai Hilang total-totalannya ini Ini penting sekali Teman-teman ketahui ya Ini tandanya Masih baligu Di bawah lima bulan Paruhnya Klep matanya juga Ini sudah ada perubahan Di ujungnya nih ya Kalau dia dewasa Dia akan putih Ya total ya Putih gading Oke kita lanjut Yang lainnya lagi Nah ini teman-teman Lihat juga Ini Bentuk parut Ya Paut Ini umur dua bulanan Paruh putih Seperti ini ya Masih Agak oran-oran gini ya Ini nanti berubah Sama seperti punya Si Mangsi tadi Ya putih gading Dari pangkal ke ujung Seiring usia Akan hilang Ini warnanya Agak-agak Oran-oran gini ya Oran-oran muda Kayak gini Nah ini salah satu contohnya Oke Yang lainnya sama Kakinya sama Dan Kacamatanya bisa dilihat Tipis ya Masih kencang Kalau dewasa Sudah tebal ya Oke Nah ini contoh Paruh Paut atau balibu Ya di bawah lima bulan Yang lain Ini usianya tiga bulanan ya Sekitar masuk ke usia tiga bulanan Ini anaknya PB kemarin Itu paruhnya ada noda hitam Ya Sudah mulai ada perubahan paruh Dari pangkal ke ujung Ya Sudah mulai putih gading seperti itu Itu lama-lama akan Putih gading full ya Kalau dia sudah dewasa Ya di atas lima bulan Empat bulanan Sudah mulai Mau habis biasanya Ya paruhnya seperti ini Ya dan kakinya Tuh di usia tiga bulan Masih hitamnya ya Seperti ini ya Totol-totolannya seperti ini Nah ini ya Teman-teman bisa lihat ya Ini tanda-tanda Burung itu masih Belum dewasa Ya Dari paruh Dari klep matanya Dan dari Kakinya ini Nih Totol-totolannya Teman-teman bisa lihat ya Nanti kita akan lihat yang Kaki Dewasa ya Kacamatanya juga masih Tipis ya Masih belum ada kerutannya Ini nanti dari ujung ini Sampai ke Bawahnya ini Akan putih gading ya Nah ini masih usia tiga bulan Seperti ini penampakannya Paruhnya Teman-teman bisa lihat Yang sepanggal itu Itu paruhnya sudah Putih gading ya Merata ya Padahal usianya masih Di bawah tiga bulan Dan panenya kemarin Bersamaan dengan Yang ini Nih Nah ini teman-teman Mumpung mereka berdua Berdekatan Ini usianya hampir sama nih Di bawah tiga bulan Ya belum tiga bulan ya Itu paruhnya yang satu Masih ada Orangnya Nah ini paruhnya kelihatan ya Berbeda Usianya sama Satunya sudah full Putih gading Satunya masih ada Orang di ujungnya Nah dalam Menentukan ciri-ciri Paut atau Dewasa itu Kadang-kadang Tidak mutlak Jangan berpatokan Masih di bawah Tiga bulan Paruhnya Orang Atau paruhnya Belang-belang Ada putih gadingnya Ada orangnya Gak seperti itu Tapi Dari Ketiga tanda-tandanya itu Saling melengkapi Apabila di paruhnya Sudah putih gading Bisa dilihat di kakinya Atau di klepnya ya Jadi Jangan berpatokan Pada Ciri tertentu saja Ya Karena kadang-kadang Di lobet ini Ada yang Sejak dia Menetas Ya Dari di bawah Dua bulan Sudah ada paruhnya Yang Seperti ini Seperti ini Ya Seperti itu Paruhnya Nah sekarang Kita melihat Paruh Ya Lobet Dewasa Ini usianya Sekitar Delapan bulan Ya Sekitar delapan bulan Nih teman-teman bisa lihat Pentuk paruhnya Seperti ini Ya Putih gading ya Dan agak-agak ada Kelihatan urat-uratnya Di dalam itu ya Ini Kemudian Semacam ada goresan itu ya Karena dia sudah Sering Jeruji Atau Melakukan Aktifitas ya Bergesekan dan benda lain ya Seperti ini Nah ini Putihnya putih gading Kemudian Tuh Di bawahnya seperti itu Itu kelihatan saja sih Dewasa Kemudian dari klepnya Ini klepnya ya Klepnya bisa teman-teman lihat Kacamatanya tebal Matanya juga Tidak bulat ya Kalau yang pot itu Bulat Nih Agak mengkurut juga Klepnya Kacamatanya mengkurut Itu tandanya Sudah dewasa Nah ini ya Yang dewasa ya Sangat tebal sekali ya Kacamata klepnya itu Nah ini ya Paruh merah Ya Teman-teman bisa lihat Dewasa Ini di atas Satu tahun ya Warnanya beda sekali ya Dengan yang paut-paut tadi Ya Klepnya tebal Berkerut ya Tuh Dari klepnya Tebal Paruhnya Warnanya Ya Ini dewasa Di atas satu tahun Nah ini teman-teman bisa lihat Bentuk paruh Burung lopet dewasa ya Ini paruh Lopet dewasa Kacamatanya juga teman-teman bisa lihat Ya Warna paruhnya juga Ya Sangat Pekat sekali Merona merahnya Dan bagian kakinya Seperti ini Nih Abu-abu Bersih ya Merata Tidak seperti yang Balibu tadi Ada totolan hitam Di kakinya Nah itu model kakinya Yang dewasa Tidak ada Totolan hitamnya ya Mulus ya Dan mengkurut Agak mengkurut Ini kelihatan Ya Tuh Sisiknya pun Terlihat ya Mulus ya Tidak ada Totolan hitamnya Nah ini warna kakinya Seperti ini ya Abu-abu Bersih ya Tidak ada Totolan hitamnya Nah Ya teman-teman bisa lihat Bentuk kakinya Ini dewasa ya Seperti ini ya Full semuanya Tidak ada Totolan hitamnya Nah ini teman-teman semuanya Untuk jenis kaki Ini warna kaki Tidak berlaku Untuk jenis Lotino dan Albino ya Ini kaki Dari Albino ya Dan anaknya pun Biasanya warnanya Seperti ini ya Agak beda ya Dengan Yang Paruh putih Dan paruh merah Tadi untuk jenis Lotino dan Albino ya Kakinya Bersih ya Nah seperti itu Oke ya teman-teman semuanya Demikian yang dapat Saya sampaikan Mengenai perbedaan Antara Lokbet Paut Atau Balibu Dan Dewasa ya Perbedaannya Semoga bisa Bermanfaat Dan Salam sukses Untuk semua peternak Burung Lokbet Di seluruh Indonesia Terima kasih ya